Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel Karya Tukang Kali ini kita akan membuat asfak rokok menggunakan holobah jaringan Untuk ukurannya kita tandain dulu Itu panjangnya 5 cm Ini kalau jadi nanti segi 6 Untuk yang di samping-samping kita garis juga menggunakan siku Agar ketika kita menggerindahnya nanti atau memotongnya nanti Ini dapat presisi Terus selanjutnya kita tandai lagi untuk kita buang Kita coang Ini ukurnya setengah cm Lalu kita gerindah lagi seperti ini Ini ke enam enam sisinya kita buang semua Kita potong menyamping seperti ini Selanjutnya yang sebelahnya juga kita potong lagi Oke kita coba Ini kayaknya belum masuk Kita akan tambahin lagi Untuk coakan yang sebelah dalam Kita potong lagi menggunakan gerindah Untuk sisa gerindahnya kita buang menggunakan gunung saja Agar ini mudah masuk Kita angkat Untuk sisi bolunya Pas di coakan Jadi ketika kita rangkai ini tidak ada masalah Ini pas Jadi untuk favoritasnya ada dua di atas dan dua di bawah Oke kita akan gabung seperti ini Kita potong dulu menggunakan baut Lalu kita lepas lagi Kita ganti dengan favoritas Untuk yang di bawah juga sama Kita potong Lalu kita ganti dengan favoritas Oke Oke kawan-kawan ini sudah selesai Selanjutnya kita akan membuat penampang bawah Kita menggunakan sisa atap alkan Ini kalau kita potong ini cukup menggunakan gunting saja Tidak perlu menggunakan gerindah Karena ini tidak begitu keras Setelah diplah Sisa potongan Terahkan untuk potongan Garisnya hilang Karena dia akan tidak terlalu keluar nantinya ketika dipasang Jadi aman untuk tangan Ataupun tergores dengan apa saja Untuk kulit ini aman Ini sudah terbentuk Selanjutnya kita buang ujung-ujungnya Supaya tidak tajam Oke langsung kita rangkai Untuk sebelah bawah Tabur lagi Menggunakan baut wajah ringan Kita lepas Lalu kita ganti dengan menggunakan paku ripet Untuk satu sisi Untuk satu sisi Ini ada satu paku ripet Jadi enam sisi Jumlah seduruan ini ada enam paku ripet Walaupun ada yang belum rapat Bisa kita paluh seperti ini Inilah aspek rokok Menggunakan holoba jaringan Sudah selesai kita kerjakan Bentuknya seperti ini Ini ada Sambungannya ada satu Oke kawan-kawan Sekian dulu video tadi ini Semoga ini bermanfaat Demikian Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih atas pelatihan Dan saya akhiri Babilai topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pelatihan